Intro Halo pemirsa UBTV, saya Aisyah Setiawati akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan menyampaikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Intro Center of International Law Studies bekerjasama dengan Fakultas Hukum di seluruh Indonesia untuk menggelar The 9 CILS on International Conference. Pada tahun ini, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Universitas Indonesia menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan acara yang bertajuk Culture and International Law. Center of International Law Studies dari Universitas Indonesia menggelar The 9 CILS on International Conference di Malang berkolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya selama dua hari. Konferensi Internasional yang digelar di gedung FHUB ini mengangkat tema Culture and International Law. Tajuk ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang hukum adat yang akan disesuaikan dengan hukum internasional. Hal ini mencari jawaban dari bolehkah kepemilikan adat istiadat sebuah negara digunakan di negara lainnya. Konferensi Internasional ini dibuka oleh dekan FHUI Prof. Melda Kamil Aryatno dan wakil dekan satu FHUB Dr. Priya Jatmiko dengan mengundang para akribusi bidang hukum dari berbagai negara seperti Australia, Polandia, Thailand, dan negara-negara lainnya. Konferensi atau yang dikenal dengan SILS International Conference on Culture and International Law itu kita adakan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang ke-9. Tema kali ini kita angkat karena berkaitan dengan tema di mana Bahasa Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat tinggi dan sangat kaya dan tentunya kita berkaitan dengan hukum internasional. Untuk tema kali ini, dengan tema yang besar, kita juga ada general panels yang terdiri dari cultural rights cultural heritage, kemudian culture and armed conflicts di mana semuanya akan tersebar ke dalam panel-panel secara simultan dalam kedua hari ini. Lalu kemudian kita juga selain presenter dari seluruh Indonesia, kami juga mengundang dari pembicara dari berbagai negara, Australia, Lithuania, Kroasia, Amerika Serikat. Lalu kalau untuk berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tentu berbeda dengan tema yang tentu kita angkat secara tematik yang telah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya. Ada di Yogyakarta, ada di Pontianak, ada di Andalas waktu itu ya, di Padang, dan berbagai lain. Tahun depan kita akan laksanakan di Depok dengan tema yang sangat besar yaitu hukum internasional dan politik di mana kita akan menyelenggarakan event yang akan sedikit lebih besar karena ini merupakan ulang tahun yang ke-10 untuk perferensi dan juga ulang tahun yang ke-15 dari jurnal kita, Indonesian Journal of International Law. Konferensi ini dibagi dalam 5 sesi paralel yang akan berfokus pada sub-tema warisan budaya, hak budaya, budaya dan kegiatan ekonomi, budaya dan konflik bersenjata, serta topik umum. Pada hari pertama, materi diisi oleh dosen dari University of New South Wales, Australia, Prof. Lukjas Lukzinski. Ia membahas tentang warisan budaya, hak kebudayaan negara, serta hukum adat dari sisi ekonomi. Nah, baik. Jadi untuk mahasiswa sendiri sebetulnya banyak ya. Jadi mereka tidak hanya menganggap bahwa hukum internasional itu selalu dalam skala yang sangat luas, tapi itu sudah menjadi satu bagian yang blending dengan budaya dari setiap negara, khususnya di Indonesia ya. Apalagi Indonesia itu sebagai negara kepulauan mempunyai ragam budaya yang begitu banyak dan bagaimana sih hukum internasional dan hukum nasional dari Indonesia ini dapat berkolaborasi dengan baik. International Conference ini diarapkan berlangsung setiap tahun untuk menandai setiap pengembangan hukum internasional. Selain itu, juga dapat mempertemukan akademisi bidang hukum dari berbagai negara untuk berdiskusi mengenai hukum internasional. Risa Rindu dan Andik melaporkan untuk UB TV. Badan Narkotika Nasional melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya menggelar diskusi di VIA UB. Diskusi ini merupakan kegiatan lanjutan dari MOU antara VIA dan BNN yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan narkotika di Indonesia serta menemuskan kebijakan strategi program BNN ke depan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya menggelar diskusi yang merupakan kegiatan lanjutan dari Nota Kesapahaman VIA dan BNN RI. Diskusi yang dilaksanakan di gedung VIA UB ini berfokus untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan narkotika di Indonesia serta merumuskan kebijakan strategi yang dapat dilakukan BNN untuk menciptakan masyarakat Indonesia sehat tanpa narkoba. Pada diskusi ini, BNN dan VIA UB mencari solusi atas permasalahan seputar penyalahgunaan narkoba yang sudah tidak asing di Indonesia. Karena narkoba dapat menyerang siapa saja, khususnya mahasiswa. Sudah menjadi rahasia umum jika mahasiswa menjadi sasaran utama yang mudah bagi para pengedar maupun pecan dung narkoba. Undang-undang 25 tahun 2004 tentang kesimpulian perencanaan nasional di sana diamanatkan bahwa setiap masa, akan berakhirnya masa periode RPJM itu semua kementerian lembaga diminta untuk melakukan background study untuk penyusunan RPJM periode pemerintahan berikutnya. Jadi BNN dengan Unibra, Unibus Berwijaya ini melakukan kerjasama dalam rangka mengkaji lebih dalam berbagai permasalahan narkotika di Indonesia dan bagaimana merumuskan kebijakan, strategi, program yang sepatutnya dilakukan oleh BNN ke depan agar masyarakat itu menjadi sehat tanpa narkotika. Berawijaya adalah yang pertama kalinya kita kerjasama. Yang kedua dengan integritas Pajajaran Bandung itu dalam rangka nanti supporting data justru kepada Berawijaya karena di sana nanti merumuskan indeks ketahanan masyarakat dan kota tangkap darurat narkotika yang sebagai bagian dari arah kebijakan dan strategi yang kita rumuskan sama-sama berwijaya. Kepala Biro Perencanaan BNN Dr. Agus Sudrajat beserta jajaran serta pihak via UB dalam diskusi merumuskan berbagai kegiatan yang berfungsi untuk pencegahan penyebaran narkoba, pembergayaan masyarakat, pemberantasan narkoba, serta rehabilitasi bagi yang terkena narkoba. Kalau Berawijaya konsep makronya penanganan secara menyeluruh komprehensif untuk yang Pajajaran sebetulnya mengambil salah satu fungsi dari yang yang akan direnguskan oleh Berawijaya. Jadi levelnya agak lebih 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 turun satu degree satu derajat daripada karena agak sedikit mikro kalau pada jajaran. Karena mengukur ketahanan masyarakat matanya. Jadi mengukur dengan indeks. Jadi merumuskan indikator-indikator apa saja supaya BNN bisa menghitung masyarakat punya daya tangkal atau daya imun terhadap penyelajaran. kalau yang Berawijaya saat ini kita sudah hampir merumuskan sampai ke level kegiatan ya sebagaimana yang kita baru saja kita saksikan dan untuk yang Universitas Berawijaya di mana yang akan kita jadikan piloting-piloting kota tangkap narkotika. BNN berharap masyarakat turut berperan aktif bersama BNN dan UB melalui VIA untuk mencegah dan memberantas penyelagunaan dan peredaran gelap narkoba. Sehingga dapat menekan angka pecandu dan pengedar narkoba di kalangan umum terutama pelajar dan mahasiswa. Rahman dan Yordan melaporkan untuk UB TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada UB News hari ini. Jangan lupa saksikan UB News pada hari Senin sampai Sabtu pukul 1 siang dan 7 malam waktu Indonesia Barat hanya di UB TV. Televisi Pendidikan Universitas Berawijaya. Saya Aisyah Setiawati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!